Terima kasih. Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, telah berkiprah mendukung pembangunan SDM dan transformasi ekonomi Indonesia. Akuntan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang berkesinabungan. Profesi Akuntan mendukung upaya peningkatan profesionalisme SDM Indonesia agar bisa optimal berkarya mendukung pembangunan ekonomi yang efisien dan transparan. Melalui prakarsa 6.1 yang telah ditetapkan sebagai program umum Dewan Pengurus Nasional IAI periode 2018-2022, IAI siap berkarya mengawal perekonomian bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Saya sangat mendukung rencana IAI untuk mempercepat program sertifikasi agar para akuntan di negara kita memiliki kreativitas, inovasi, keterampilan, dan memiliki daya saing dan sekali lagi dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem kita yang lebih akuntabel, lebih efisien, goal-oriented, dan inovatif. Tanggung jawab itu terwujud melalui Chartered Accountant Indonesia sebagai identitas akuntan profesional Indonesia dan telah mendapat pengakuan kualitas secara global. Prakarsa 6.1 berisi enam langkah aksi dengan satu tujuan strategis untuk memperkuat peran IAI dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap entitas bisnis dan publik dengan menyiapkan akuntan profesional berintegritas siap menghadapi masa depan. IAI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyusun standar akuntansi keuangan dan standar profesi, melaksanakan ujian sertifikasi, serta aktivitas keprofesian lain mengacu kepada International Federation of Accountants dan Chartered Accountants Worldwide. IAI for Society dijalankan untuk memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat, serta untuk mendekatkan profesi kepada publik. Terima kasih telah menonton! Funding Fathers IAI telah menetapkan dua tujuan pendirian IAI. IAI dibangun untuk mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan meningkatkan kualitas pekerjaan akuntan Indonesia. IAI menguasai perubahan, menyiapkan masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Menjadi kuasa hukum perpajakan mewakili perusahaan Meningkatkan karir dan menunjang profesi Kalau ingin menjadi konsultan pajak, belajar brevet pajak juga bisa sebagai langkah persiapan USKP So, banyak kan manfaat belajar brevet pajak? Sebagai benefit tambahan, IAI melaksanakan program kuliah umum perpajakan dengan menghadirkan narasumber dari praktisi dan profesional di bidang perpajakan IAI juga melaksanakan gathering alumni brevet untuk senantiasa mengupdate informasi perpajakan Kalian juga tidak perlu bingung Kalian juga tidak perlu bingung, karena IAI menyiapkan berbagai pilihan waktu belajar, jadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bagi teman-teman mahasiswa, IAI juga memberikan harga khusus mahasiswa aktif Selama pandemi, IAI juga tetap hadir dalam pelatihan brevet pajak secara virtual dengan menggunakan platform Microsoft Teams Hal ini juga memungkinkan untuk dapat diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia Dan, untuk diketahui, pelatihan brevet pajak terapan IAI juga diperkuat dengan MOU antara IAI dan Direkturat Jenderal Pajak IAI juga memiliki kompartemen akuntan perpajakan Yang salah satu kegiatan rutinnya adalah menyelenggarakan regular tax discussion yang mengupas isu perpajakan terkini Pelatihan brevet IAI hadir di enam knowledge center di Jabodetabek IAI knowledge center Menteng, Moy, Serpong, Kedoya, Fotomati, dan Sumarekon, Bekasi Selain itu, dengan standarisasi nasional, pelatihan brevet IAI juga hadir di beberapa IAI wilayah di Indonesia Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo segera daftar pelatihan brevet pajak terapan IAI Pelatihan brevet IAI, ahli pajak, bedah substansi, temukan solusi Ratihan brevet sapat selamat menikmati 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 Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perkenannya lah kita dapat berkumpul bersama secara virtual pada rangkaian acara webinar Profesi Keuangan Expo 2022 dengan tema Change for Sustainability, sharing session bersama Bapak Ignatius Jonan. Pebinar ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara APAFES 2022 yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Profesi Keuangan Expo merupakan perhelatan rutin andalan pusat pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Uang Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyosialisasikan dan mendekatkan profesi keuangan Binaan Kementerian Keuangan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Sedangkan IAI APAFES merupakan ajang festival tahunan berkumpulnya mahasiswa akutansi berprestasi dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan prestasi, kreativitas, dan kemampuannya untuk berkompetisi menjadi yang terbaik guna mempersiapkan masa depan yang gemilang. Melalui APAFES 2022, para akuntan Indonesia siap menghadapi persaingan global dan menjadi bagian dari komunitas profesional akuntan global. Tema APAFES 2022 adalah Change for Sustainability. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya Monica Nabilia dari Ikatan Akuntan Indonesia. Saya akan memimpin jalannya webinar pada hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Telah hadir bersama kita siang hari ini yang kami hormati Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Firman Syahnazarudin. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang Mbak Monika. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Profesor Mardiasmo. Selamat siang Profesor Mardiasmo. Selamat siang Mbak Monika. Assalamualaikum. Pembicara kita pada siang hari ini anggota Dewan Penasihat IAI yang juga Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Bapak Ignatius Jonan. Selamat siang Pak Jonan. Selamat siang Ibu. Moderator kita pada siang hari ini anggota DPN IAI, Ibu Profesor Linda Watigani. Selamat siang Profesor Linda. Siang Mbak Moni. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan PPPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Ari Wibowo. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Moni. Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, Ibu Eli Zarni Husin. Selamat siang Ibu Eli. Selamat siang Monika. Dan juga Bapak Ibu Akuntan Profesional, teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia, peserta Profesi Keuangan Expo juga APAFES 2022 dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang mengikuti acara ini sampai selesai akan mendapatkan e-sertifikat secara gratis dengan mengisi kata kunci yang tepat. Caranya dengan membuka website profesikeuanganexpo.id lalu memilih main stage, kemudian di sebelah layar Bapak dan Ibu akan terdapat pilihan menu e-sertifikat yang selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk registrasi dan memasukkan kata kuncinya. Kata kunci akan disampaikan di akhir acara sehingga saksikan webinar ini sampai selesai. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur ajukan pertanyaan yang ada di website profesikeuanganexpo.id atau link slido melalui tautan s.id.qna.pke2022 atau dengan men-scan QR Code yang ada pada layar Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum acara berakhir, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk mengunjungi dan mengeksplore Boot Virtual Profesi Keuangan Expo. Jadi, Bapak dan Ibu jangan sampai ketinggalan seluruh rangkaian acaranya. Untuk mengawali sesi kita pada siang hari ini marilah kita simak laporan dari Direktur Eksekutif IAI Ibu Elie Zarni Husin. Kepada Ibu Elie, kami persilahkan. Terima kasih, Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Firmansah Ennazaruddin, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Bapak Profesor Mardiasmo, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Bapak Ignasius Jonan, anggota Dewan Penasehat IAI yang merupakan narasumber kita hari ini, Ibu Profesor Linda Watigani, anggota DPN IAI yang merupakan moderator acara kita, Bapak Arie Bibo, serta seluruh peserta Aspiring Professional Accountant Festival IAI dan Profesi Keuangan Expo 2022. Puji syukur kita panjarkan kehadiran Allah SWT yang atas rahmat dan karunianya, kita diberi kesehatan dan dapat bertemu kembali dalam acara Profesi Keuangan Expo 2022 hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firmansah Ennazaruddin atas dukungan dan kesediaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sehingga acara Profesi Keuangan Expo dapat dilaksanakan berkolaborasi kembali dengan Aspiring Professional Accountant Festival atau AFAFES yang dilaksanakan oleh IAI. Tahun ini merupakan kolaborasi kedua kalinya dan antusiasme untuk semakin mengenal Profesi Keuangan dan mengikuti perkembangannya senantiasa meningkat di kalangan calon akuntan profesional masa depan, para peserta AFAFES. Acara AFAFES telah dilaksanakan IAI sejak tahun 2017 dan acara diikuti mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk unjuk prestasi dan kumulasi penghargaan berkompetisi, mendapat penghargaan sebagai National AFA Award dengan kandidat CA Star Indonesia. Pada Lomba APACEM, mahasiswa juga berkompetisi dalam bahasa Inggris untuk menyelesaikan kasus bisnis dan bertindak menjadi seorang trusted advisor sebagai CA, a difference maker. Puncak acara AFAFES telah diekskalasi Go Global setiap tahun pada rangkaian acara Finance and Business 2030 yang dilaksanakan setiap tanggal 10 November yang juga diperingati sebagai International Accounting Day. FinBIS 2030 adalah inisiatif bersama antara One Young World dan Chartered Accountants Worldwide yang diluncurkan di London pada tahun 2019. Inisiasi ini bertujuan membangun komunitas keuangan dan bisnis yang aktif dan terlibat secara global yang didedikasikan untuk mencapai SDG pada tahun 2030. Sebagai salah satu anggota Chartered Accountants Worldwide, IAI tahun ini mengangkat tema AFAFES Change for Sustainability yang sejalan dengan tema ekspo profesi keuangan yaitu penguatan ekonomi digital dan Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Kami berbangga hati hari ini Bapak Ignatius Jonan, Sam Legend, berkenan sharing pemikiran beliau untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, bersama-sama menjaga keberlanjutan, dan bagaimana sebagai seorang akuntan profesional dapat bertindak dan menikapinya. Terima kasih Pak Jonan, dan terima kasih Ibu Profesor Linda Wati Ghani yang juga berkenan menjadi host untuk membantu acara sharing session nanti. Bapak-Ibu, seorang akuntan profesional memiliki berbagai keterampilan di bidang akuntansi, keuangan dan bisnis, berkomitmen menjalankan etika, dilengkapi dengan keahlian global untuk memandu pengambilan keputusan bisnis, memberi nilai tambah yang menciptakan perekonomian dan lingkungan yang lebih baik. Melalui acara APAFES dan profesi keuangan ekspo, kami berharap kita dapat memberi inspirasi bagi pemimpin muda masa depan profesi akuntan Indonesia, sehingga siap mengidentifikasi, mempromosikan, dan bersama-sama beraksi menciptakan dunia yang lebih baik dengan kepemimpinan yang lebih bertanggung jawab dan lebih efektif sebagai seorang charter accountant, a difference maker. Demikian laporan kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan sebagai penutup, kami mohon berkenan Bapak Profesor Mardiasmo untuk memberi sambutan pada acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati dan acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Bilahi Taufiq, Wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oli atas laporan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya marilah bersama kita dengarkan speech dari Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Bapak Profesor Mardiasmo. Kalian persilahkan. Terima kasih Mbak Monika. Sudah bisa diterima Mbak suaranya. Ya, sudah bisa Bapak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera. Recording in progress. Dan nama budaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, Pak Firmansah N. Nasaruddin, Kepala Pusat Pembina Profesi Keuangan, Kemudian Keuangan, dan seluruh timnya. Ada Pak Ribo dan teman-temannya. Dan juga sekaligus narasumber kita, star kita pada siang hari ini, Pak Ignatius Junan, sebagai anggota, di mana penasihat IAI, dan sekaligus narasumber, dan kita tahu beliau adalah beberapa menteri ya, di kabinet sebelumnya, dan juga jabatan-jabatan yang sangat strategis. Dan Prof. Lindawati Ghani, sebagai anggota, di mana penasihat IAI, atau DPN IAI ini, tapi sekaligus moderator. Dan juga Bu Eli, dan para peserta yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan Bu Eli. Jadi Alhamdulillah dan Pak Syukurlah, kita sudah yang kedua kali ini, Pak Firmansah, terima kasih atas dukungannya, dan juga dengan APAVES, jadi kita menjadi suatu kolaborasi yang sangat bagus. Apalagi hari ini, kita akan mendapatkan sharing session dari master kita, Pak Ignatius Jurnal, yang akan bicara melihat Change for Sustainability. Karena memang kita tahu bahwa dunia sekarang ini tidak biasa-biasa saja sekarang dunia ini, karena sudah mulai banyak terasa perubahan iklim program IAI dengan tagline-nya Prakasa 6.1, bahwa akuntan harus siap menguasai perubahan dan menyapa masa depan. Namun demikian ini nampaknya betul-betul kita harus memperhatikan dengan lebih baik lagi masa depan kita, terutama yang berkaitan dengan Change for Sustainability ini, berkaitan dengan perubahan iklim dan yang lain-lainnya, nanti yang Pak Junan juga akan menyampaikan, saya kira kita ingin mendengarkan dengan lebih segera saja. Dan ini dibuktikan juga dengan bergabungnya IAI yang sudah menjadi anggota B20, Integrity, yang kemarin Task Force, nanti Bu Linda juga akan menjelaskan, yang akan juga nanti Bapak Presiden dalam bisnesi G20 juga akan menjelaskan hal yang sangat-sangat krusil. Karena itu, IAI selalu concern bagaimana pentingnya menerapkan ESC atau Environment, Social and Good Governance ini untuk bisa kita jalankan dan kita insya Allah nanti pada Desember nanti akan membentuk diwan standar selain di SAK supaya kita bisa mengantisipasi perubahan dan juga di dalam International Standard Board, ICSP juga dikaitkan dengan standar terkait dengan Sustainability Reporting yang berlaku secara global. Jadi profesi akuntan harus memainkan perannya sekali untuk berkontribusi sekali lagi untuk mengurangi emisi karbon. Akuntan dinilai memiliki skill set yang tepat untuk melakukan mitigasi perubahan iklim melalui pengungkapan kebelanjutan atau Sustainability Disclosure. Jadi hal ini sejalan dengan tema APAFES tahun 2022 yang tadi Bu Eli sudah sampaikan dengan Change for Sustainability untuk menghasilkan Sustainability Reporting yang transparan, berkualitas, dan juga dibutuhkan seluruh akuntan yang memiliki kompetensi dan berdaya saing secara global. Jadi saya harapkan melalui APAFES 2022 ini, akuntan milenial ini diharapkan dapat menjaring sekali lagi akuntan milenial yang berkualitas yang dapat menjadi the next CE kita. Karena kita harus merangkul mereka-mereka yang masih muda yang punya racing star untuk betul-betul meneruskan istavita perjuangan kita sebagai the next CE. Pimpinan masa depan yang mampu menguasai perubahan. Lalu itu saya mengajak para akuntan milenial, para akuntan muda untuk bergerak. Dan selalu mengatasi kepada diri dengan mengikuti kompetisi IAI APAFES 2022 yaitu APACEM dan juga National APA Award. Jadi saya kira kita ingin mendengarkan langsung apa yang saya ingin disampaikan Pak Jonan supaya kita betul-betul sebagai akuntan termasuk akuntan milenial bisa mendapatkan manfaat yang secara lebih banyak dan nanti pada saat diskusi mudah-mudahan bisa dibantu dengan Prof. Linda bisa mendapatkan masukan insight dari seluruh akuntan bagian seperti kita yang sudah senior Pak Judar yang memberikan aran dan juga seluruh akuntan milenial kita. Demikian terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang dan salam sehat dan terus semangat dan selamat kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Profesor Mardiasmo atas speech yang telah disampaikan. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama. Mohon perkenannya kepada Bapak Profesor Mardiasmo Bapak Firman Syah Nazarudin Bapak Ignasius Jonan Ibu Profesor Linda Wati Gani Pak Ari Wibowo Ibu Eliza Nikusin Bapak Asih untuk menyalakan kameranya kami akan lakukan screenshot. Dalam hitungan ketiga satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga terima kasih Bapak dan Ibu sekalian Bapak dan Ibu peserta webinar Siapa yang tidak kenal Bapak Ignasius Jonan beliau adalah tokoh dibalik reformasi kereta api Indonesia predikat yang melekat sepanjang masa atas prestasinya beliau diangkat sebagai Menteri Perhubungan tahun 2014-2016 dan Menteri ESDM pada tahun 2016-2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Prestasi ini pula yang membawa IAI menganugerahkan Akuntan of the Year tahun 2013 dan Akuntan Award 2019 kepada beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Independent Unilever Bapak Ignasius Jonan memiliki rekam jejak dan kredensial yang sangat mumpuni terkait Sustainability Governance sebagai akuntan profesional beliau pasti sangat memahami bahwa aspek itulah yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini dalam rangka penyelenggaraan APAFES 2022 IAI berkolaborasi dengan profesi keuangan ekspo dan menampilkan sosok Dewan Penasihat IAI dalam diri Bapak Ignasius Jonan untuk berbagi pandangan tentang tema Change for Sustainability Sesi ini akan dipimpin oleh Profesor Linda Watigani anggota DPN IAI yang akan bertindak sebagai moderator untuk itu izinkan saya membacakan profil dari Ibu Profesor Linda Watigani Profesor Linda Watigani SA MBA MM AK CE FCMA CGMA FCPA Australia ASEAN CPA adalah anggota Dewan Pengurus Nasional IAI beliau adalah anggota dari Membership Komiti IFAC anggota Majelis Kehormatan dan Kode Etik BPKRI Guru Besar Ilmu Akuntansi di FEBUI dan Komisaris Independent dan juga Komite Audit di beberapa perusahaan publik beliau meraih Doktor Akuntansi Management di Universitas Indonesia beliau juga meraih Magister Management di Universitas Indonesia dan MBA di bidang Strategic Management dan General Management dari Institut Pengembangan Management Indonesia afiliasi dengan Harvard Business School Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governancy atau KNKG anggota Accountancy Monitoring Committee atau AMCI beliau adalah juga Council Member ASEAN Federation of Accountants Dewan Penasehat IAMI dan Wakil Ketua Dewan Pengurus IICD Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat sebelum kita memasuki sesi pemaparan kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur ajukan pertanyaan yang ada di website profesi keuangan expo.id atau link slido melalui tautan s.id slash Q&A APKE 2022 atau dengan scan barcode yang ada pada layar Bapak dan Ibu baik saya akan menyerahkan sesi ini kepada Profesor Linda Watigiani Profesor Linda Watigiani kami persilahkan baik terima kasih Mbak Monica yang saya hormati Bapak Firmansyah Prof. Mardiasmo Pak Yoni Ibu Eli Pak Ari Bowo dan rekan-rekan di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan Bapak Ibu Peserta Profesi Keuangan Expo 2022 dan Aspiring Professional Accountant Festival 2022 Selamat siang salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini optimisme global untuk segera keluar dari pandemi COVID-19 sepertinya akan tercapai dalam waktu dekat namun tantangan bagi perekonomian global jauh dari kata usai krisis energi yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina telah mulai mengoncang negara-negara ekonomi kuat di kawasan Uni Eropa serta Amerika dibalik semua itu peningkatan suhu bumi yang telah terjadi sejak beberapa dekade lalu tidak hanya berdampak pada perubahan iklim namun secara esensial akan menjadi ancaman bagi kestabilan ekonomi global biaya penanganan kerusakan akibat perubahan iklim diperkirakan akan lebih tinggi dari biaya penanganan krisis keuangan pada tahun 2008 untuk itu kampanye dan advokasi atas pemenuhan komitmen dan upaya global untuk mencapai target sustainability development goal menjadi sangat relevan salah satunya melalui inisiasi dan implementasi laporan keberlanjutan secara global terkait tata kelola pelaporan keberlanjutan itu di level global seperti kita ketahui telah didirikan International Sustainability Standard Board atau yang dikenal dengan IWSV oleh International IFRS dengan fokus utama menyusun standar keberlanjutan berkualitas tinggi IFAC sendiri atau International Federation of Accountants sebagai induk asosiasi akuntan dunia telah mencanangkan peran aktif akuntan dalam menyongsong SDGs ini untuk itu IFAC mendorong profesi akuntan global untuk mengambil posisi sebagai leader dalam upaya pencapaian dari SDGs tersebut IAI sebagai asosiasi profesi terpanggil dan berkomitmen untuk secara aktif berpartisipasi atas isu penting ini dengan merespon isu ini dengan membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting Task Force inilah yang akan mempersiapkan standar setter di bawah IAI untuk merumpuskan Comprehensive Corporate Reporting dan Sustainable Reporting untuk mengikuti dinamika global di dalam Kongres IAI nanti pada tanggal 15 Desember akan dilakukan revisi atas ADART IAI yang mengakomodir pembentukan Dewan Standar Baru di bawah IAI terkait dengan Comprehensive Corporate Reporting dan juga Sustainable Reporting Untuk itu kami mengajak atau mengundang Pak Yunan untuk sharing bersama kita pada siang hari ini untuk memaparkan bagaimana profesi akuntan dan khususnya para akuntan dan akuntan muda nantinya menyongsong atau berpartisipasi aktif untuk bisa mengatasi isu tersebut secara bersama-sama sebelum saya mengundang Bapak Ignatius Yonan untuk menyampaikan paparan dan sharing beliau saya akan menyampaikan terlebih dahulu kurikulum tipi dari Pak Yonan Bapak Doktor Ignatius Yonan MACPA AKC E adalah anggota Dewan Penasehat IAI periode 2018-2022 dan Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia periode 2014-2019 Beliau merupakan memperoleh Doktor Honoris Causa dari Universitas Air Langga pada tahun 2021 Master of Art International Relations and Affairs Fletcher School of Law and Diplomacy pada tahun 2005 dan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Air Langga pada tahun 1986 Saat ini Bapak Ignatius Yonan adalah Chairman dari PT Mars Indonesia Senior Advisor Ascentur Indonesia Chairman and Independent Commissioner PT Anabatik Teknologi TBK dan Komisaris Independent PT Unilever Indonesia TBK Selain itu seperti kita ketahui bersama beliau merupakan CEO dari PT Kereta Api Indonesia yang membawa banyak perubahan atas PT Kereta Api Indonesia tersebut sehingga kita bisa menikmati saat ini bagaimana pelayanan dan juga apa namanya kemajuan-kemajuan yang ada di dalam PT Kereta Api Indonesia tersebut penghargaan yang diperoleh oleh Bapak Ignatius Yonan adalah Bintang Mahaputra Utama Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2020 Life Achievement Award IAI pada tahun 2019 Life Achievement Award Management Institute Faculty of Economics of Business Universitas Indonesia pada tahun 2017 Cheveller Regio di Honour of Government of France 2016 dan Akuntan of the Year IAI tahun 2013 2013 Oke baiklah tanpa berlama-lama sekarang marilah kita menyambut dan menyimak paparan yang menarik dari Bapak Ignatius Yonan dengan judul Change for Sustainability Silakan Pak Yonan floor is yours Terima kasih Prof Linda yang saya hormati Bapak Firmansyah Nasaruddin dan staff Profesor Mark Diasmo Ketua Dewan Pengurus IAI Moderator saya ini kawan lama sahabat saya Profesor Linda Wati Gani Ibu Eli dan tim juga dan saya tidak tahu banyak yang hadir di sini mungkin melalui Youtube atau saluran atau kanal lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Siang dan Salam Sejahtera Yang pertama saya mengaturkan banyak terima kasih kepada IAI dan P3K untuk mengundang saya untuk melakukan sharing tentang kegiatan-kegiatan atau apa yang seharusnya kita lakukan untuk mempertahankan atau menghasilkan sekurangnya bumi yang tidak makin jelek di kemudian hari kalau kita tidak bisa memperbaiki sekurangnya itu kita berusaha tidak memperburuk bumi yang kita tinggali bersama Bu Eli biasanya kalau memberikan pidato itu Bu Eli Direktur Eksekutif ini kadang-kadang saya juga ketawa ini mumpung ada Bu Eli ada Prof. Mardiasmo saya itu tidak pernah menjadi akuntan profesional saya sekolahnya saya akuntan kalau ujiannya lulus ujian apa bisa saya hanya karir saya hanya 5 tahun pertama sebagai akuntan setelah itu tidak pernah menjadi akuntan lagi namun kalau disuruh ikut ujian bisa kira-kira begitu kali ini yang ingin saya sharing karena waktunya pendek diberikan slot saya lihat jadwal itu sekitar 40 menit mungkin 40-45 menit begitu dan juga setelah itu tanya-jawab mungkin saya akan saya akan mencoba kira-kira itu menarik Bapak Ibu sekalian itu dalam pemikiran-pemikiran dan juga dalam persiapan atau minat untuk mengambil tindakan di dalam kegiatan dan atau di dalam kewenangan Bapak Ibu sekalian tahun lalu tahun 2021 saya meluangkan waktu kira-kira 3 bulan di Said Business School di Oxford University di Inggris itu untuk mengikuti program tentang Sustainability yang akan kita diskusikan siang ini siapa yang host departemen apa yang mengadakan host untuk program itu itu yang mengadakan host adalah departemen atau apa ya departemen lah saya kira ya departemen itu akuntansi dari Said Business School saya tanyakan kenapa ini yang host itu departemen akuntansi well Cambridge punya program yang punya pemikiran yang pendekatannya beda juga mereka percaya bahwa kegiatan sustainability atau sustainability action itu akan bisa didorong dengan besar apabila dunia usaha itu mulai ikut mendorong dengan besar juga kita dalam pandangan saya juga dan dalam pandangan di banyak pemikiran di di Inggris dan juga di dunia kita tidak bisa semata-mata mengharapkan dorongan pemerintah atau dorongan politisi untuk membuat sustainability action yang mencukupi yang paling bisa sangat berpengaruh nanti adalah kegiatan standar-standar yang dibuat untuk mengukur bagaimana dunia usaha itu menerapkan ESG atau menerapkan environmental sustainability sekurangnya itu kali ini saya mengambil topik change for better living ini sustainability action dan saya akan nanti memutar beberapa video pendek yang harapan saya itu bisa menggugah kita semua untuk berbuat lebih di dalam kewenangan atau sekurangnya di dalam kehidupan kita kalau Bapak Ibu tanya saya saat ini setelah saya pernah tugas dari pekerjaan atau penugasan di birokrasi itu akhirnya saya memutuskan saya hanya akan mengambil kegiatan-kegiatan yang sifatnya komersial yang punya komitmen yang besar sekali dan sudah menerapkan apa yang disebut ESG tanpa toleransi nah ini menjadi satu tantangan yang sangat besar misalnya di Indonesia saya beri contoh Unilever Unilever itu setelah menerapkan spirit ESG karena ini is a is a British company karena ini perusahaan Inggris yang kantor pusatnya di London itu sangat struggling di banyak negara maju itu di banyak negara perkembang itu sangat struggling sekali kenapa? karena standar yang diterapkan oleh regulator di masing-masing negara perkembang itu bukan hanya berbeda tapi menurut standar global itu tidak cukup contohnya apa? misalnya bagaimana menggunakan packaging plastik itu yang 100% itu recycable sehingga bisa bukan tujuannya menciptakan circular economy tapi menciptakan dampak yang sangat minim itu terhadap lingkungan hidup ini contoh aja kalau itu diterapkan saya yakin banyak FMCG di Indonesia itu akan sangat challenging bisnisnya dan sebagainya ini salah satu contoh Accenture banyak sekali melakukan advokasi secara komersial tentunya itu untuk bagaimana sebuah perusahaan itu bisa meet atau bisa mencapai standar global sebenarnya yang diinginkan di banyak sektor dan karena tadi Bu Eli Prof Linda juga Prof Mardiasmo menjelaskan bahwa saya pernah bertugas di kereta api selama hampir 6 tahun itu dan saya selalu percaya bahwa kereta api itu atau railways itu adalah alat transportasi publik yang paling ramah lingkungan sampai hari ini saya katakan alat transportasi publik loh ya bukan alat transportasi privat misalnya saya kasih contoh emisi yang dihasilkan per penumpang kilometer dibanding bus paling besar yang isinya 100 lah jangan isinya 15 mungkin lebih besar emisi per penumpang kilometer yang isinya 100 aja itu dibanding kereta angkutan penumpang rata-rata emisi kereta angkutan penumpang itu maksimum minimum itu 1 per 15 per kilometer penumpang kalau angkutan barang lebih parah per ton kilometer itu kira-kira 1 banding 25 1 per 25 per ton kilometer sekarang kalau kita tanya di sini berapa negara yang komitmen untuk penanganan pengurangan emisi gas buang ini menjadi sesuatu yang serius membangun jalan terus dan sebagainya nah ini salah satu contoh baik next berikutnya minta tolong slide-nya oke saya mulai start dengan apa yang dikatakan Jerome Powell jadi ini kita tidak membahas kebijakan fiskal yang diimplementasikan oleh gubernur bank sentral Amerika ini tapi saya mengutip apa yang dikatakan beliau pada pertengahan masa pandemi tahun lalu beliau mengatakan we are not going back to the same economy which is I believe the same banyak hal menurut saya itu akan berkembang sesuai dengan apa yang sudah dialami oleh banyak orang di dunia terhadap pandemi selama 2 tahun lebih ini kita sendiri juga belum merilis bahwa kita adalah free of pandemic dan sebagainya belum banyak negara kalau kita lihat Tiongkok itu luar biasa sampai sekarang itu yang oleh para kolumnis barat ditulis draconian control dari penanganan pandemi di Tiongkok sehingga supply chain di dunia itu sangat-sangat terpengaruh termasuk supply chain global yang mempengaruhi Indonesia nah satu misalnya saya kasih contoh kita tidak kembali ekonomi satu apa ini online bisnis ini pasti akan tumbuh dan ini menjadi sebenarnya satu kesempatan untuk kita untuk kita dan juga untuk pemerintah itu membuat peraturan membuat regulasi bahwa semua kegiatan transportasi yang melayani online bisnis disini kalau misalnya menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan itu ada insentifnya itu misalnya contoh yang kedua apa kalau kita lihat di Jakarta karena saya yakin banyak pesertanya juga tinggal di Jakarta dan sekitarnya kalau kita lihat di Jakarta dan di banyak kota besar di dunia sekarang itu itu harga properti yang dalam bentuk gedung perkantoran atau tempat kegiatan perkantoran itu mulai turun itu mulai turun termasuk Jakarta termasuk Jakarta dulu orang bilang properti nggak bisa turun nah ini mulai turun nah ini satu fenomena baru fenomena baru yang menurut gubernur bank sentral Amerika ini juga akan berlanjut karena orang juga bisa bekerja di rumah bisa bekerja can work anywhere menggunakan teknologi saya juga tidak pernah membayangkan bahwa satu hari saya diundang Bu Eli itu untuk mengadakan webinar melakukan seminar secara web atau secara virtual Kementerian SDM melakukan kegiatan webinar sudah sejak 2016 sebelum pandemi tapi sangat minimal orang lebih suka ketemu nah sekarang kalau tidak perlu tidak ketemu dan sebagainya nah apakah kendaraan itu akan tumbuh atau attitude daripada badan-badan usaha itu akan berubah dan sebagainya mau tidak mau ini pasti berubah saya kasih contoh satu yang lebih menarik lagi bisa dilihat di website statistika bisa dilihat di website berapa catatan International Energy Agency yang berkantor pusat di Paris bahwa ini tahu gak berapa besar renewable energy yang terpasang di Tiongkok dalam bentuk listrik dalam bentuk pembangkit listrik itu kira-kira hari ini itu hampir 400 gigawatt 400 gigawatt dari 1300 gigawatt listrik yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok tahu gak 400 gigawatt itu sebesar apa kita di Indonesia total kapasitas listrik terpasang itu sekitar hampir 80 gigawatt jadi renewablenya di Tiongkok aja 400 gigawatt dan mereka sangat menargetkan 2030 mudah-mudahan bisa 600 2050 mudah-mudahan bisa 1000 dan sebagainya kalau Tiongkok bisa kena bagi tanda nah ini menjadi satu dorongan yang besar misalnya tadi Ibu Linda Gani mengatakan menggunakan standar nanti kita akan bahas di slide berikutnya berikutnya karena ini forumnya ini adalah forum akuntan yang melayani kegiatan korporasi juga saya mengutip enam isu yang nanti bisa dilihat sendiri banyak literatur banyak pandangan orang besar termasuk Algor termasuk banyak orang besar di dunia itu yang mempunyai pandangan tentang enam butir ini yang pertama itu corporate purpose and value creation sebenarnya kita mesti duduk kembali itu melihat tujuannya sebuah bisnis itu dibikin itu apa tujuannya itu apa dan bagaimana bisa menciptakan value creation pengertian value creation itu apa kalau misalnya sebuah perusahaan yang mengelola tambang batu bara itu menghasilkan penjualan 100 triliun dan memberikan keuntungan setelah pajak 30 triliun itu yang lingkungan yang dirusak itu berapa nah saya ingin tanya itu ini kan gak ada catatannya nah makanya para akuntan IAI dan seluruh ikatan asosiasi akuntan di dunia standard world secara global itu sekarang dituntut untuk atau diharapkan paling kurang diharapkan untuk membuat standar pelaporan dan standar standar-standar tambahan untuk bagaimana menilai sebuah value creation satu apakah hanya berdasarkan historical dua apakah menghitung memasukkan dampak lingkungan yang diciptakan atau apa ya coba waktu saya kecil ini Bu Linda besar di kota yang sama dengan saya Profesor Linda Wati Gani ya cuma beliau mungkin orangnya waktu muda gak terlalu badung ya kalau saya kan ya kalau gak badung itu gak happy waktu muda ini saya cerita waktu saya itu sekolah sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP umur 13 umur 14 itu itu seminggu sekali setiap hari Sabtu karena dulu sekolahnya Senin sampai Sabtu ya saya itu kadang ini taruhan berenang menyeberangi kali berantas yang di samping terminal terminal bis dan terminal angkot yang namanya Joyoboyo itu dekat daerah kebun binatang Surabaya karena sekolah saya SMP itu di belakang terminal itu kalau sekolah di belakang terminal itu ya tahu sendiri lah kira-kira orang-orang anak-anaknya itu bagaimana itu taruhan nyebrang sungai berantas itu masih berani saya bukan karena umur ya juga bukan tapi airnya kurang lebih masih oke sekarang saya yakin itu orang kalau berenang di situ kalau tidak biasa mungkin tidak akan berani ya karena kualitas airnya itu makin buruk lalu valu creation kita ini apa apa yang dicatat para akuntan ini apa yang dibuat standar sampai hari ini ini masih relevan atau tidak seperti yang dikatakan tadi Prof. Winda Ghani dan Prof. Mertiasmo ini yang menurut saya penting untuk dimasukkan di dalam standar PSAK atau standar lain yang sifatnya itu harus mandatori yang sifatnya harus mandatori sekarang kalau kita lihat perusahaan yang tercatat di perusaha efek di Indonesia itu ada sustainability report tapi isinya tidak ada standar yang wajib dibikin kira-kira supaya nicely enak dibaca jadi bacanya itu sambil minum kopi di sore hari nah itu enak ya itu kalau menurut saya ya kalau menurut saya ya itu jadi ini it has to be changed ya supaya kita kembali lagi orang itu mendirikan perusahaan itu apa ya mendirikan bengkel besar ya terus karena itu termasuk bengkel ganti oli nah ini tanya Prof. Mardiasmo ini kalau di Jogja bagaimana itu olinya mau dibuang kemana ya ini olinya mau dibuang kemana ya nah orang bilang Pak ini kalau semua mengikuti Pro Anus standar sustainability global companies harga barang akan naik it's a choice ini pilihan kalau menurut saya ini pilihan kalau harga barang naik ya saya akan beli barang sesuai kebutuhan saya kalau saya tidak mampu beli tiga ya saya beli satu ini pilihan kok ini pilihan hidup satu yang penting kita ingat bahwa kita ini tinggal di bumi yang sama 8 miliar orang live in one place in one planet called earth jadi tidak bisa lempar-lemparan ada yang bilang ya kita kalau tidak dibantu negara maju kita loh loh ini gimana ini kan saya ini juga kadang-kadang bingung ini ya ya we have to do it nah saya sangat berharap rekan-rekan yang di standar boardnya IAE itu dan Pak Nazarudin itu mendorong membuat standar-standar baru ya membuat standar-standar baru yang bisa diterapkan sekurangnya itu di dalam pelaporan keuangan orang bisnis itu tidak takut mati takutnya itu rugi ya jadi ini mesti tahu ini menurut saya penting sekali ya dilihat lagi corporate purpose itu apa value creation itu apa if you create 10 billion dollars a year and you ruin a lot of environmental menurut saya itu you did not actually create 10 billion dollars maybe you create 10 billion dollars and you damage maybe 100 billion dollars nah ini ada refleksinya enggak gitu pasti debat pasti debat makanya saya sarankan standar board ini kalau mau dibuat tolong diundang orang-orang yang pekerja lingkungan hidup saya enggak bilang ahli ya karena ahli ini debat ahli ini karena sekolah atau karena ngerti gitu atau dua-duanya gitu ya tolong pekerja lingkungan hidup juga diundang ya untuk didengarkan perspektifnya itu apa ya kementerian LHK juga mungkin kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ini memang agak bingung ini ya campur dua ini ini berat ini enggak apa-apa ya diundang lalu misalnya lagi ya banyak yang harus diundang ya dan sebagainya contoh yang terakhir kenapa RSPO ya jadi standar yang dibuat oleh Eropa untuk penanganan kelapa sawit itu tidak bisa akhirnya menerima semua produk kelapa sawit Indonesia saya enggak bilang bukan nol ya ya mungkin dari 100 hektare kelapa sawit kita itu mungkin yang lolos standar Eropa mungkin enggak lebih 10% malah saya khawatir kurang ya karena saya bantu mereka banyak negosiasi di Uni Eropa dan tidak banyak berhasil ya kalau dalam ukuran prosentase ini contohnya yang kedua itu responding to climate change ya mohon saya sangat menganjurkan ya kita dalam membuat standar itu ya adalah ya apa namanya expert ya ada scientist tentang climate change jadi seringkali ini akuntan ini terus terang kali ini Prof. Mark Diasmo ya itu sangat diharapkan membawa dampak besar ya untuk semua orang itu sekurangnya korporasi Prof ya kalau Prof kita enggak bisa mempengaruhi pemerintah sekurangnya korporasi lah ya standar-standar yang diterapkan korporasi itu untuk mengakomodir perubahan iklim nanti kalau tidak ada lagi yang ngomong perubahan iklim itu enggak ada ya ya ada Presiden terpilih sebuah negara besar mengatakan tidak ada ya perubahan climate change yang signifikan dan sebagainya nah buktinya harvestingnya harvest volume-nya juga berkurang ya secara signifikan kalau kita lihat di Midwest di Amerika Serikat dan sebagainya nah ini mustinya harus ada akomodasi ya mustinya ada akomodasi saya kasih contoh lain yang kita tahu Bapak tahu saya tahu Bapak Ibu tahu saya tahu begini deh pembangkit listrik tenaga uap itu namanya thermal power ya thermal power yaitu pembangkit listrik tenaga uap uap itu dihasilkan oleh air ya tungkunya dibakar dengan menggunakan energi batubara most of them most of them bisa dikonversi pakai gas bisa tapi mahal secara ekonomis sekarang belum tentu karena harga batubaranya sangat tinggi sekali harga batubara hari ini mungkin kira-kira hampir 4 kali dibanding harga batubara pada waktu saya bertugas di kementerian SDM nah bisa nggak dari 60 50 60 gigawatt pembangkit listrik Indonesia yang berbahan bakar batubara itu dikonvert atau ditutup nggak bisa it's not economical it's politically sensitive dan sebagainya tapi paling kurang kalau kita mau membuat standar baru itu dibuat standar juga bersama-sama para ahli lingkungan dan ahli polusi ahli pengendalian polusi itu emisi yang bisa diterima itu berapa jadi kalau emisinya melebihi dampak lingkungannya berapa yang dikonvert kepada perhitungan-perhitungan akuntansi atau perhitungan-perhitungan moneter di dalam pelaporan keuangannya bisa kalau kita lihat python ada yang menerapkan standar SOX dengan NOX-nya nanti bisa dicatat dilihat sendiri itu dibawah 50 ppm tapi ongkosnya besar ongkosnya besar orang kalau ngomong per KWH nambah berapa pak per KWH nambah kira-kira 10 sen kalau NOX dan SOX dibawah 50 10 sen dolar tambahannya per KWH per kilowatt hour itu adalah percaya ini contohnya saya juga sangat menganjurkan mengundang juga asosiasi-asosiasi industri yang biasalah ini kalau standar board biasanya mengundang juga mengundang banyak international advocacy supaya debatnya itu fair supaya debatnya itu fair yang ketiga ini masalah natural capital and resource management ini saya cerita ini ya karena saya mantan regulator di bidang energi dan pertambangan juga waktu saya masuk ke kementerian SDM itu kan yang ya karena regulator bacaan pertama itu adalah undang-undang ya undang-undang mineral dan batu bara undang-undang minyak dan gas undang-undang kelistrikan ya dan lain sebagainya setiap kali pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan itu selalu bilang pak saya punya tambang pak lalu saya tanyakan lo siapa yang menjual tambang ke anda itu siapa negara tidak pernah menjual dan seluruh tambang di Indonesia itu milik negara anda hanya diberikan izin usaha pertambangan yang namanya IUP atau izin usaha pertambangan khusus yang ekskonversi dari kontrak karya sudah selesai zaman saya semua jadi izin semua jadi izin nah pertanyaannya ini maunya dicatat sebagai apa izin ini ya orang mengatakan ya yang paling gampang prinsipnya ya other asset biayanya sebesar apa nanti terus di depresiasi atau diamortisasi sepanjang izin itu ada dan sebagainya apa secerhana itu ya apakah secerhana itu terus resource management yang dikelola ya tak apa galian yang dihasilkan apakah batu bara atau nikel atau emas dan sebagainya ini cara mencatatnya ini bagaimana ya apakah ini didapat tinggal bayar royalti sisanya punya dia ini mungkin mesti duduk sama-sama mengenai isu-isu ini kan sebenarnya begini juga misalnya di sektor kehutanan di sektor perkebunan sektor pertanian ini bagaimana kita rekod those kind of big businesses ini saya cerita sedikit ya Bapak Ibu tahu nggak bahwa emisi yang dihasilkan oleh peternakan sapi itu juga tinggi tapi siapa yang berani ngomong nggak ada kan nggak ada yang berani ngomong itu tinggi sekali Pak gas metannya tinggi sekali kalau bisa di capture menjadi energi jadi ini bisa menciptakan kesempatan kesempatan baru bisnis-bisnis baru dengan sekaligus mengelamatkan lingkungan nah terus Pak Marjasmo tanya loh Bapak juga makan masih makan daging sapi saya udah nggak makan daging sapi sapi 10 tahun Pak nah saya nggak makan dari produk 10 tahun karena konsen soal lingkungan ini saya juga menganjurkan ini nanti kalau yang terlibat di dalam bikin standar itu jangan sambil rapat makan bakso ya kan waduh ya kan gitu ada lidah sama bakso itu nah itu makanya kan gini loh menentukan sebuah standar yang untuk memperbaiki lingkungan hidup kan harus dimulai dari diri sendiri ya loh kalau nggak terus bagaimana terus Pak Marjasmo tanya saya loh Bapak mobilnya masih belum mobil listrik ya pertanyaan saya ya tergantung Pak Nasarudin kalau nanti saya beli mobil listrik dikasih insentif besar saya beli loh sekarang beli Tesla build up harganya dengan Mercedes-Benz S kelas sama ayo ya terus gimana ini satu tantangan besar yang keempat itu social sustainability saya kira Bapak Ibu tahu bagian dari ISJ salah satunya adalah social sustainability framework barat selalu percaya bahwa ini banyak sekali artikelnya bisa dilihat intinya framework barat itu percaya bahwa environmental sustainability yang berhasil itu harus dimulai dari social sustainability yang berhasil nanti saya akan sharing di bawah kalau social sustainability itu tidak bagus saya kira environmental sustainability juga struggling pasti diterapkan walaupun kita nanti menerapkan standar dan sebagainya nanti dilawan dan sebagainya dan macam-macam itu makanya saya sangat berharap ketua standard boardnya ketua umum IAI ketua dewan pengurus nanti ke depan itu orang yang punya concern yang sama mengenai hal ini ya gitu dulu waktu saya sekolah di fakultas ekonomi universitas Erlangga jurusan akuntansi ini bareng nih bareng Profesor Linda Gani kakak kelas setahun nggak diajarin yang beginian itu loh gurunya masuk aja udah syukur iya jadi ya oke tapi the world has changed the world has changed ini yang merupakan suatu hal yang penting menurut saya itu soal social sustainability kita akan bahas di slide berikutnya tapi tolong jangan digeser dulu slide topik berikutnya itu ensuring sustainability nah ini yang saya harapkan IAI ya Bapak Ibu di sini Pak Nasaruddin mendorong ini ya soal governance-nya bagus nggak kita ini soal governance biasanya oke ya terutama yang TBK itu sudah mendingan ya mendingan ya mengenai risk ini terefleksi nggak di dalam pelaporan keuangan ya saya yakin sangat minimal saya yakin sangat minimal ya memang mulai sih standar-standar baru itu ini dicadangkan ya pencadangan hak pensiun yang yang gampang-gampang lah ini bisa dihitung tapi begitu sampai kepada resource management kepada dampak lingkungan nah pasti belum ya terus reportingnya bagaimana bisa aja loh Pak ya perusahaan di bidang sumber daya alam ya termasuk kehutanan atau pertambangan dan sebagainya begitu punya diterapkan standar baru untungnya bukan 10 miliar dolar Pak bisa minus 10 miliar dolar nah ini perpajakan mau terima nggak nanti nah it's another challenge ini ya another challenge ini mumpung ada Pak Nasarudin jadi bisa ngomong dengan apakah melibatkan Pak Dirjen Pajak juga dan sebagainya ini saya memberikan sesuatu yang ya nggak bisa kalau ini mau dibahas satu-satu Bapak Ibu saya juga bersedia kalau Bu Eli dan Prof Mardiasmo menyediakan saya diskusi yang lebih detail tentang 6 topik ini ya tolong saya dikasih waktu startnya jam 8 pagi hubarnya dan 8 malam minus jam sholat aja nah gitu tapi kalau dikasih 45 menit ya detailnya setengah mati saya ini sudah bacanya bacanya aja 2 hari dikasih waktu 45 menit jadi agak akrobat ini saya mohon maaf yang terakhir levers of change dari semua ini menurut saya pribadi itu yang penting itu adalah kita punya goal apa untuk berubah dan saya yakin berubah itu dimulai dari diri sendiri misalnya yang gampang apa ya mengurangi atau tidak makan dari produk nah ayo bisa gak contoh ini contoh gitu ya contoh nah Bu Eli masih makan bakso saya tidak umur saya lebih tua dari Bu Eli menurut catatan Bu Eli sudah pakai kacamata saya belum nah ini fakta juga loh Prof Mardiasmo ya ini fakta juga iya kan nah ini menurut saya levers of change ini adalah rangkuman dari lima butir di atasnya bahwa what we should do in our daily life ya kalau Bapak Ibu tanya saya saya ngapain aja loh saya paling kurang halaman saya yang kecil ini yang sempit saya bikin tanaman hidroponik Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya nah paling kurang itu ya nah ini saya gak propaganda produknya Unilever loh ya tapi ya saya berusaha lah membeli produk itu yang produsennya itu environmentally friendly nah ini mesti kalau ini diserahkan semata-mata kepada dunia usaha perkembangannya akan slow kalau kita menggantungkan semata-mata kepada regulasi itu menurut saya saya yakin perkembangannya juga tidak akan cepat ya nah kita sendiri mendorong dua kubu ini ya mendorong dua kubu ini supaya cepat apa ya bikin standar ya kan sekarang dari di awal saya juga ada ngomong ya orang bisnis itu tidak takut mati takutnya rugi nah ya itu next berikutnya slide berikutnya karena ini cuma sampai jam tiga ya yes jadi saya kira bapak ibu semua tahu disini tiga kolom ini waktu saya mulai sekolah di Universitas Erlangga sekolah di Amerika juga yang belajar itu di kolom biru ya governance itu paling banyak diajarin ya belakangan itu mulai diterapkan sosial ya ya sosial sustainability disini ada human rights ada supply chain ada labor management makanya serikat pekerja diterapkan di Indonesia setelah kita reformasi ya karena ini juga diperkenalkan pada saat peralian abad ke-20 menjadi ke-abad ke-21 ya makanya ada labor management ada health and safety ada human capital development dan sebagainya nah sekarang dipaksa juggling dulunya satu bola bermain dengan satu bola lalu yang pada waktu masa pertukaran abad itu dua bola bola biru dan bola merah muda sekarang ada bola hijau yang disebut environment ini yang sangat menantang ya ini yang sangat menantang bukan hanya perusahaan-perusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral ya tapi juga di pertanian ya juga di kehutan semua yang apa dan juga apa semua pabrikan semua pabrikan apakah materialnya itu damaging the environment apakah outputnya nanti damaging the environment dan sebagainya berani gak misalnya saya kasih contoh ya sebuah perusahaan itu mensyaratkan kalau Anda mau jadi pemasok saya syaratnya harus environmentally friendly ini 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 berani gak belum tentu belum tentu berani nah ini kita yang dorong ya karena ini ada empat isu penting soal climate change mengenai natural resources management mengenai pollution and waste which is very challenging kan saya tanya sekarang ini saya sebagai mantan regulator saya tanya lo mobil listrik itu baterainya nanti kalau sudah jadi waste itu mau dibuang kemana masa mau dibuang ke wilayah laut Indonesia kita gak punya pusat pengelolaan waste waste battery itu kalau ditanam di tanah itu seratus kok seratusan seribu tahun itu gak akan hancur nah ayo tantangannya gimana ini udah dipikir belum siapa yang ngurusin ini contohnya biodiversitas kita semua tahu kan makin lama kalau kita itu kita kalau jalan ke hutan-hutan di Sumatera itu kalau bisa melihat bayangannya harimau aja itu saya kira kayak dapat loteri Pak Mardiasmo ya buat SDSB itu karena udah jarang sekali harimau itu ya nah siapa yang punya care terhadap lingkungan ya hutan di Amazon hutan di mana banyak yang besar-besar di Kalimantan kalau ini di-resettle dilakukan kegiatan-kegiatan usaha dalam bentuk apapun yang menjaga biodiversitas ini siapa orang bilang ya gak apa-apa Pak itu juga gak diperlukan nah ini susah susah ini debatnya nanti ya saintis di bidang ilmu di bidang apa namanya biodiversitas di bidang konservasi lingkungan tidak pernah punya alat yang cukup untuk mengendalikan ini yang bisa punya alat yang cukup dan fair itu adalah akuntan yang membuat standar laporan keuangan itu kalau menurut saya next saya minta waktu 5 menit lagi Prof Linda setelah itu saya putar video ada 6 video yang kira-kira total mungkin 20 menit tapi menarik menarik gak nyampe lah 15 menit video ini jadi masih ada tanya jawab next terima kasih terima kasih 5 key incoming industri menurut pandangan saya satu itu adalah online bisnis ini ini kesempatan kita tidak pernah bayangkan ini bisa meledak tapi apa yang Bapak Ibu mau bikin itu apa untuk bikin standar ini supaya ini bisnis baru ini tidak makin memperburuk lingkungan hidup yang kedua itu renewable energy atau PAU nah ini saya kasih contoh nih saya kasih contoh karena PLN ini sekarang bingung untuk takut kelebihan listrik yang sudah di komit dibeli oleh PLN dari independent power producer akhirnya orang mau pasang TLTS pembangkit listrik tenaga surya secara independent dan melakukan impor ekspor listriknya dengan PLN PLN membatasi maksimum 10% atau 15% jaman saya enggak ada you can put as much as your subscription to PLN nah ini terus bagaimana ya loh ini fakta loh ya ini fakta nah kita bisa apa ya ya bikin standar yang ketiga electric vehicle electric vehicle ini is a very big opportunity ya ini mesti dibikin standar kalau misalnya menggunakan internal combustion engine vehicle di dalam bisnisnya itu dihitung gak emisinya berapa apakah kita mau ngitung begituan ya yang besar-besar itu direfleksikan di dalam pelaporan keuangan risikonya apa damaging the environment itu ada value-nya mau dihitung gak mau dikuantifisir gak dan sebagainya saya gak tahu ya how you make this kind of standard ini kita belum lagi yang tadi saya katakan loh ya ya bukan soal charging station charging station ini it's a big debate ya orang bilang mana telur mana ayam pak ya mana populasi mobil listrik atau mana populasi charging station lah ini orang debat sama-sama gak tahu mana telur mana ayam aja debat mana telur mana ayam ya jadi saya bilang ya mestinya charging station itu nanti di akhir paparan saya bisa dilihat ya Pak Mardiasmo kan mau ke Inggris juga nanti bisa dilihat di sana yang keempat artificial intelligence ini terima kasih kepada revolusi industri 4.0 ya yang membuat banyak sistem artificial intelligence yang luar biasa jadi dari model drone dari model robotik dan sebagainya ini mulai dunia kesehatan dunia manufaktur dan sebagainya nah ini mestinya juga bisa dimanfaatkan siapa yang mesti mendorong ini ya siapa yang mesti mendorong ini ya gak tahu saya tapi kalau standar-standar keuangan itu bisa merefleksikan dampak lingkungan hidup di dalam pelaporan keuangan orang pasti akan jalan untuk ngurusin begini yang terakhir itu environmental protection and revitalization ini akan jadi big business makanya di banyak sekolah tinggi di Indonesia pun itu sudah mulai ada fakultas khusus namanya fakultas teknik lingkungan malah Universitas Erlangga yang tidak pernah punya fakultas teknik sekarang 5 tahun terakhir ini bikin fakultas teknik lingkungan karena ini memang diputuhkan paling kurang kalau kalau kita tidak melindungi kita harus revitalize ini yang menurut saya penting ini bumi ini istilah saya ini sama dengan manusia itu hutan yang masih asli itu kalau sekali dirambah dan dirubah we cannot put them back in our human history gak ada gak bisa put back mungkin butuh 1000 tahun mungkin minimal butuh 100 tahun nah ini karena ada artificial intelligence dan sebagainya mungkin bisa lebih cepat nanti ini banyak film-film mengenai ini baik mudah-mudahan ada inspirasi saya mohon izin akan memutar beberapa film 6 film disini dan mudah-mudahan ini juga bisa menarik Bapak Ibu memberikan inspirasi setelah itu saya setelah 6 film selesai saya kembalikan nanti ke Prof. Linda untuk tanya-jawab silahkan diputar film pertama selamat menikmati 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 secara secara selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Terima kasih. Mudah-mudahan slide terakhir saya, tolong dipasang. Iya. Terima kasih Bapak-Ibu yang hadir, baik melalui Zoom atau virtual, melalui link Zoom atau melalui kanal lain. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi dan saya selalu percaya seperti yang dikatakan Christine Lagarde bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan sudah ini saatnya para akuntan, para pengurus IAI, para orang-orang pintar yang ada di IAI itu bertindak proaktif untuk mengurusin ini di dalam bidangnya. Karena kita, ini tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah, bukan tugas dunia usaha, but all of us. Dan saya selalu percaya dorongan yang paling kuat kalau kita dalam perkehidupan itu bisa memberikan contoh dari diri kita sendiri sebanyak mungkin. Coba kita lihat foto saya, foto yang saya ambil dari handphone saya di tahun 2021. 21. Halo? Kok hilang? Iya. Itu ada foto yang saya ambil di slide terima kasih saya itu adalah tiang listrik yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua di kota London. Jadi umurnya lebih tua dari Prof. Mark Diasmo, dan juga lebih tua dari banyak Presiden Republik Indonesia yang masih hidup, itu ternyata bisa diakalin sedikit, itu lalu bisa digunakan untuk charging mobil listrik. Kita ini membahas elektrik vehicle charger saja, waduh rapat kiri, rapat kanan, nggak suka di Jakarta, rapat di Bali, pindah Menado, pindah Labuan Bajo, nggak suka lagi, pindah Raja Ampat, terus pindah Danau Toba. Lo di Inggris itu modelnya simpel kayak begitu. Tiangnya ini lebih tua daripada saya, Prof. Tiangnya lebih tua dari Prof. Mark Diasmo, bahkan mungkin tiang ini lebih tua dari banyak dari kita yang hadir di sini. Ini diakalin sedikit, bisa untuk fast charging. Coba, kalau kita ini kan waduh ribut ini, ribut itu, rapat ini, debat nggak karu-karuan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita dalam membuat standar-standar ini juga action-nya yang penting nanti itu hasilnya apa. Make it simple, make it fokus, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yonan atas sharing-nya yang sangat menginspirasi kita semua. Dengan demikian kita semakin tahu pentingnya kita semua untuk ikut serta, Pak Yonan. Dari paparan Pak Yonan tadi, itu benar-benar terlihat sangat jelas ya. Bahwa kita ini kita sendiri harus memulai dari diri kita. Jadi tidak mengandalkan atau tunggu-tungguan ya. Wah ini kok belum siap, yang ini ya belum siap. Itu ya Pak Yonan ya. Apa yang kita lakukan gitu. Itu yang sangat menarik. Menurut pandangan Pak Yonan sendiri, Kan kita lihat bahwa tadi Pak Yonan sempat mengatakan Pelaku bisnis itu orientasinya akan profit ya Pak Yonan ya. Apa ini yang bisa memberikan dampak kepada peningkatan profit perusahaan gitu kan Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan Konsen perusahaan tentang profit Dan konsen tentang sustainability ini kan Pak Yonan ya. Karena tadi seperti Pak Yonan juga sampaikan bahwa Kalau bisnis itu benar-benar mau menerapkan ESG dengan baik Pasti implikasinya kosnya akan meningkat gitu ya Pak Yonan ya. Nah apa kira-kira yang harus kita lakukan gitu Pak Yonan Untuk bisa mengajak peran serta dari sektor privat ini Supaya lebih giat lagi gitu Pak Yonan. Iya Prof. Jadi menurut saya ya Kan kita juga menganut salah satu accounting principles itu adalah Going Concern. Nah definisi Going Concern sendiri itu menurut saya harus di revisit lagi. Harus dilihat lagi. Apa isinya Going Concern itu apa gitu. Kan sustainability itu kan sebenarnya juga Going Concern. Ya whether we can sustain or not. Nah untuk mendorong dunia bisnis itu untuk ikut ini Ya saya kira perlu banyak kampanye atau publikasi Ya yang terbuka begitu menjelaskan bahwa Kalau Anda begini terus sekali satu hari itu habis. Syukur-syukur kalau regulator itu mau mendukung ini. Ya syukur-syukur. Tapi paling kurang kalau standar pelaporan keuangan itu Bisa memasukkan unsur Going Concern ini Atau yang disebut sustainability ini dalam pelaporan Saya kira pasti dampaknya besar. Orang itu akhirnya juga sadar bahwa Even on the cash flow basis In the short time you make billions of dollars Tapi when it is reflected in the financial reporting Actually you make only a fraction of it. Nah ini yang dalam pandangan saya sih. Nanti biar semua ikut. Biar semua ikut. Ya. Karena seperti kita ketahui pasti perusahaan orientasinya akan kesana. Dan kalau kita semua mau jujur Kan ESG itu nggak bisa stand alone ya. Ini kan kayak ayam dan telur dimana duluan. Kalau perusahaannya nggak merasa making gitu kan Mereka juga mau spend untuk ke ESG-nya itu juga masih mikir gitu ya. Tetapi kalau dia memang benar-benar Going Concern dan dia making Dia pasti akan lebih cenderung ke arah sana Pak Yonan. Itu memang sangat ini ya. Sangat apa namanya. Pandangan itu memang sangat benar ya. Benar sekali dalam hal ini. Mungkin Pak Yonan pernah dengar juga ya bahwa banyak riset nih ya Pak Yonan ya Yang menyatakan bahwa banyak perusahaan yang membuat laporan tentang sustainability Pak Yonan. Laporannya bagus-bagus cantik-cantik gitu ya. Tetapi in fact perusahaan itu belum tentu. Menginternalisasi kegiatan tersebut di dalam proses bisnis gitu ya Pak Yonan ya. Nah ini bagaimana ya Pak Yonan supaya nanti ya kan implikasinya ke keuangan ya. Tetapi kan harus masuk dulu. Seperti yang tadi salah satu contoh yang Pak Yonan juga sempat sebutkan. Apakah perusahaan berani nih mengatakan kepada para supplier atau pemasoknya. Apakah Anda environment friendly atau nggak itu kan Pak Yonan ya. Bisa nggak Pak Yonan mengelaborasi hal ini. Supaya ke depannya jangan begitulah perusahaan. Jangan greenwashing gitu istilahnya ya Pak ya. Mohon gue Pak. Iya Prof. Jadi saya ambil contoh yang dimana saya juga terlibat langsung ya. Misalnya Unilever. Sustainability report Unilever itu direview oleh panel secara internasional. Menantunya Prof. Mardiasmo, pekerja di Deloitte juga di-hire bagian dari tim yang assist Unilever di London untuk mengerjakan ini. Nah memang pertanyaan Prof. Linda betul. Ini apa perusahaan mau? Ya kalau makanya tadi saya juga bilang loh sustainability reportnya kalau saya terima dari yang perusahaan-perusahaan TBK itu ya paling enak itu dibaca sore waktu grimis saya minum kopi dan merokok. Nah itu aja ya. Jadi kayak baca cerita gitu ya. Kayak baca cerpen gitu ya. Atau ya cerpen lah. Atau baca novel gitu dan sebagainya. Apakah ini diterapkan? Menurut saya banyak yang mungkin tidak diterapkan sepenuhnya. Lalu bagaimana cara menerapkan ini? Saya bertugas 2 tahun lebih sebagai komisaris Unilever. Kami juga tanyakan. Kita Unilever ini, we lost maybe 30% of our market capitalization di Indonesia. And we lost around 20-30% of the market cap globally. Market capitalization jadi ini adalah nilai pasar saham. Not the volume of the business. Do we lost a lot on the profit? Yes. The answer is yes. Maybe in average we lost 10-20% depending on the country that we operate. Nah tapi commitment global Unilever bahwa kita tidak mau setback. We will fight. Karena itu yang kita yakini, kami yakini bahwa ke depan, kalau ini kita jalankan terus ini, mungkin yang lain belum tentu survive, kita akan survive. Di dunia. Jadi ini soal keyakinan, soal apa ini, mestinya para akuntan itu lebih bisa menjelaskan secara angka-angka, ini kalau dalam jangka panjang begini loh. Kalau dalam jangka panjang begini loh. Misalnya itu. Ya kok, ya gini, apakah banyak yang mau menerapkan itu? Saya nggak tahu. Tapi harus didorong menurut saya. Kalau ngasih contoh diri sendiri, loh saya udah ngasih contoh. Dengan bukan saya nggak mau, tapi saya akan berusaha, I go for environmental sustainability itu sebisa saya lah. Sebisa saya. Karena saya tidak punya kewenangan banyak, atau mungkin sudah tidak ada, dan sebagainya. Setidaknya saya punya kekuatan pada diri sendiri. Makanya misalnya ada, misalnya ini, saya nggak mau misalnya involve di perusahaan yang di bidang-bidang yang saya ragu tentang komitmennya terhadap menjaga lingkungan. Misalnya begitu. Cuma kan ini tidak bisa akhirnya itu dari diri masing-masing. Ini harus didorong, mesti ada aturannya, atau bikin standar yang akhirnya semua harus diikuti, dan sebagainya. Itu kalau profitasi tanya, berani nggak company ngasih list, ngasih checklist itu dan diperiksa. Kalau Anda nggak memenuhi checklist ini, Anda nggak bisa jadi supplier kami. Unilever berani. The next one, checklistnya itu apa? Kendaraan listriknya. Tapi ini belum, karena memang Indonesia nggak siap. Di banyak negara, udah. Bukan di banyak negara, di banyak negara, di berapa negara maju sudah. Nah, ini berani nggak? Pak Yonan, ini pertanyaan dari saya terakhir, sebelum nanti saya ambil pertanyaan dari pesertanya Pak Yonan. Silahkan. Ya, jadi kalau kita lihat kan implementasi ISG ini kan tidak merata ya Pak Yonan ya. Seperti yang Pak Yonan tadi sampaikan juga ya. Ada yang perusahaan benar-benar serius gitu menerapkan, dan mungkin juga melaporkan ya dengan jujur gitu ya. Tetapi ada juga yang tidak seperti itu. Nah, perusahaan yang belum menerapkan itu kan seakan-akan dia lebih untung ya nantinya. Saat ini gitu ya Pak Yonan, walaupun ke depannya mungkin akan diperkirakan dia lebih nggak nantinya. Tapi kan current position-nya kan dia seakan-akan lebih well off gitu ya. Nah, ini apakah tidak membuat orang malah cenderung untuk aduh enggan gitu ya, untuk menerapkan suatu kebijakan tadi ya Pak Yonan. Gini Prof, kalau saya ya, kalau misalnya kita bisa membuat standar reporting standard yang mengharuskan lembaga keuangan itu kalau mereka melayani customer on the asset side or liability side, dua-dua side lah ya, two sides. Itu yang tidak masuk dalam checklist environmentally friendly, mereka akan dipanis. Pencadangannya akan besar misalnya. Kalau dibikin begitu terpaksa. Saya kasih contoh misalnya. Sekarang ini yang mulai diatur oleh OJK setahu saya, itu adalah dampak apakah memenuhi ISJ atau tidak on the liability side. On the liability side. Menurut saya loh. Sorry. On the asset side. Maaf. On the asset side. Jadi landing side-nya. Tapi coba kalau diterapkan di on the liability side. Kalau di kegiatan deposit taking itu diterapkan juga. Anda kalau mengambil deposit atau menerima uang dari badan usaha atau dari korporasi yang tidak environmentally friendly checklist-nya, Anda diminta untuk bikin pencadangan yang besar. Takut pasti. Ayo. Kan gitu. Ini contohnya, Bu. Contohnya. Ini contoh. Ini apakah bisa diterapkan atau enggak dan sebagainya. Sekarang sih, seperti yang Prof tadi katakan di awal, perang Ukraina ini di Ukraina dan Rusia ini mengakibatkan banyak negara barat juga setengah mati. Ya. Kalau buat saya, kalau negara NATO setengah mati, ya salahnya sendiri. Kalau dia yang juga berpartisipasi baik langsung maupun tidak kok. Tapi kan ini menjadi very irresponsible for the global society or for the global affairs ini. Kan semua itu dampaknya kenal. Dan sebagainya. Tapi intinya begitu. Kalau misalnya lembaga keuangannya yang diatur, on the asset side and liability side itu sama-sama diterapkan. Nah, mungkin cerita bisa agak beda. Iya. Baik. Terima kasih Pak Yonan atas inspirasi yang sudah disampaikan. Semoga yang mendengarkan Pak Yonan nantinya bisa tergugah untuk membuat kebijakan-kebijakan. Baik Pak Yonan, sekarang saya mohon izin untuk menampilkan pertanyaan yang dari peserta Pak Yonan. Mungkin saya bacakan yang pertama, ini memang beberapa pertanyaan juga sudah disaring oleh teman-teman dari IAI juga. Yang pertama, apakah ESG sudah banyak diterapkan di perusahaan Indonesia? Apakah penerapan ini berguna untuk meningkatkan kinerja? Kemudian yang terakhir dari Pak atau Bu Hernai, untuk di Indonesia mengenai mobil listrik yang sedang dikenjarkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi energi fosil, tetapi energi listriknya berasal dari PLTU yang nyatanya menggunakan batu bara juga. Bagaimana tanggapan Pak Yonan? Ini yang pertama dulu ya Pak Yonan, silakan. Iya. Yang pertama itu apakah ESG sudah banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan Indonesia? Kalau perusahaan itu bagian dari multinational company atau global organization, jawaban saya, sudah mulai pelan-pelan diterapkan. Tergantung daripada standar perusahaan itu. Tapi kalau ini is a European standard or US standard, atau North American standard, saya kira diterapkan. Menurut saya. Pertanyaannya kalau menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, apakah berguna untuk meningkatkan kinerja perusahaan? Nah makanya saya bilang, ini kan kita ini ada concern, ada salah satu prinsip akuntansi itu adalah going concern. Yang going concern itu sama dengan sustainability, keberlangsungan. Nah kami yakin bahwa, saya lah paling kurang yakin bahwa kalau tidak diterapkan ESG ini, perusahaannya mungkin bisa sustain 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi buminya bisa sangat terganggu loh. Emang kalau Anda itu untung besar tapi nggak bisa hidup dengan nyaman, itu caranya bagaimana coba? Nah ini kan suatu concern yang besar menurut saya. Yang ketiga, ini betul ya. Asumsinya begitu, ini betul sekali. Tetapi penggunaan listrik berasal dari mayoritas lah. Mayoritas bukan semua. Dari PLTU nyatanya menggunakan. Nah begini, ini secara teknis. Kalau PLTU-nya itu tidak bisa dihapus sampai kontraknya selesai, paling kurang dipasang alat supaya emiternya itu memenuhi standar yang diterapkan di dunia. Yang dianggap udah, apa namanya, environmentally itu not too damaging namanya. Itu mungkin standar SOX, sufurnya sama NOX-nya itu di bawah 50 ppm. Nah nambah memang, itu nambah kosnya itu kira-kira mungkin, nggak tahu sekarang, 10 sen dolar per KWH dan sebagainya. Nggak nyampe sih, nggak nyampe 10 sen sih ya. Mungkin sekarang itu, sorry, 1-2 sen lah ya, 1-2 sen lah. Nambah sih, nambah 10-20 persen tarif listriknya. Nah kita mau nggak bayar itu? Itu pertanyaan saya kepada Anda juga. Yang lain saya kira saya kembalikan ke Prof. Linda. Ya baik Pak Yonan. Saya akan menyampaikan yang berikutnya Pak Yonan. Ada dua pertanyaan lagi, yang ini dari Pak Fahrudin dari Kementerian BUMN. Kesadaran badan usaha saat ini masih rendah terhadap ISG, karena masih menganggap sebagai beban, karena ada biaya tambahan untuk implementasi ISG atau CSR ya Pak Yonan ya. Nah semestinya ini, semestinya seperti yang tadi Pak Yonan juga sudah sharing, ini harusnya investasi ya. Tetapi di benak pelaku bisnis kan ini masih dianggap sebagai expense ya Pak. Nah bagaimana, apakah ada formula yang tepat untuk mendorong BUMN menerapkan ISG ini Pak Yonan? Mungkin ini pertanyaan dari Pak Fahrudin. Saya kira, saya enggak tahu ya Pak Fahrudin ini ngurus siapa ya di Kementerian BUMN ya. Cuma kalau BUMN mestinya, kalau bisa jadi leading example mestinya bagus. kan sebenarnya misi didirikan BUMN itu, kalau profit itu adalah salah satu misi. Atau yang dianggap sebagai dampak berkegiatan usaha, bukan misi. Kan misinya macam-macam. Nah mestinya kalau bisa menjadi leading example itu bagus. Terus kalau ditanya formula, bagaimana formula yang tepat? Saya pikir nanti mungkin teman-teman di IAE yang lain yang expert mungkin bisa sharing soal ini. Jadi saya enggak komentar mengenai formulasi untuk BUMN. Saya kembalikan ke Prof. Binda. Baik Pak Yonan, itu mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Yonan. Bagaimana peran profesi ini Pak Yonan? Akuntan yang ada dalam dunia pemerintahan untuk dapat berkontribusi dalam mendukung inisiatif ISG ini? Pertanyaannya dari Ibu Dian Rizki. Dari Banggai Laut. Ya, silakan. Saya pernah ke Banggai Laut. Sebenarnya ya peran profesi akuntan dalam dunia pemerintahan ya di copy-based aja menurut saya nanti inisiatif IAE itu apa juga bisa diperkenalkan di dalam dunia kerja atau lingkungan kerja daripada para akuntan yang bekerja di dalam birokrasi kita. Dan menurut saya. Nah, ini menurut saya penting sekali. Menurut saya penting sekali. Untuk para akuntan ini juga bisa, paling kurang itu bisa berkontribusi menjelaskan sejak kalau bisa itu dikuantifisir sampai keluar angka moneter, sampai keluar rupianya lah istilahnya itu, itu plus minusnya dalam jangka panjang atau jangka pendek itu apa. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Saya kasih contoh gini. Ini Ibu dari Banggai Laut ya. Pemerintah memutuskan penggunaan kendaraan dinas dan kendaraan yang digunakan untuk dinas bagi birokrasi itu, kalau mesinnya itu sekarang menggunakan mesin bensin, menggunakan mesin bensin, atau bensin base, atau gasolin base namanya, itu minimum pertamaks. Tidak boleh pakai pertalai. Tidak boleh kan? Tidak boleh pakai pertalai. Betul kan? Nah, kenapa? Karena pemerintah ingin ngasih contoh bahwa kendaraan yang digunakan untuk operasionalnya itu menggunakan bahan bakar yang menggunakan Euro 4. Menggunakan standar Euro 4 yang jauh lebih ramah lingkungan. Nah, misalnya contoh itu. Kan bisa. Ayo. Kalau menggunakan kendaraan solar, mesin solar bagaimana? Atau gas oil base engine. Gas oil base internal combustion engine, nama teknisnya. Itu bagaimana? Kan sudah tidak boleh sebenarnya. Biosolar itu. Kan harus pakai minimal dex light. Karena dex light dan pertadex itu itu menggunakan standar Euro 4. Yang mungkin segera akan dinaikkan menjadi Euro 5. Atau Euro 6. Ini sebenarnya niat pemerintah itu memberikan contoh kepada masyarakat. Ini loh. Kita pakai ini. Kalau syukur-syukur Anda juga bisa pakai yang sama. Jadi saya minta tolong Bu Eli kalau punya kendaraan jangan diisi. apa ya? Jangan diisi. Pertalat. Gitu. Ya memang agak mahal sih Bu. Kayak saya itu loh Bu. Kalau diundang luring agak males aja. Mudah ngeluarkan bench, udah daring aja gitu. Nah, itu contohnya. Terima kasih, Bro. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak Yonan. Terima kasih sekali, Pak Yonan, atas sharing-nya. Dan bincang-bincang kita pada siang hari ini benar-benar menginspirasi ya, Pak. Dari hal-hal yang kecil seperti yang tadi Pak Yonan sampaikan, misalkan kita jangan sering-sering berpergian gitu ya, Pak. Jadi kalau kegiatannya bisa dilakukan tanpa mengotorin lingkungan gitu ya, Pak. Atau menambah polusi udara, itu bisa juga dilakukan. Jadi dari hal yang paling kecil. Dan contoh tadi Bapak juga sampaikan, kalau memang mau ini nggak usah yang inilah terlalu sophisticated gitu ya, Pak. Tentang charging tadi itu juga sangat menginspirasi semasinya dari tiang listrik yang umurnya sudah puluhan tahun mungkin ya. Tetapi itu bisa dimanfaatkan untuk mengakomodasi kebutuhan kita di masa depan. Itu kan ya, Pak Yonan ya. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir closing statement nih dari Pak Yonan. Silahkan, Pak. Pesan-pesan nih terutama untuk adik-adik mahasiswa juga yang mengikuti dalam rangka aspiring professional accounternya IAI, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih Prof. Linda. Terima kasih Bapak-Ibu yang hadir. Terutama Prof. Martiasmo. Bapak Kavus P3K. Bu Eli. Jadi, dan juga untuk semua yang mengikuti channel ini atau channel ini, saya selalu mengutip kalau mau ada perubahan besar itu mengutip apa yang dikatakan atau yang ditulis oleh Gandhi. Jadi, Mahatma Gandhi. Itu beliau pernah mengatakan bahwa be the change you wish to see in the world. Jadi, kalau kita ingin melihat perubahan, kita sendiri juga harus menjadi bagian daripada perubahan itu. Kalau tidak, mungkin kurang kuat. Jadi, ngasih contohnya itu dari diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yonan, atas closing statement-nya yang bermakna sekali. Baiklah, sebelum saya kembalikan ke MC, saya akan sedikit menyimpulkan saja dari papanan Pak Yonan pada siang hari ini. Yaitu yang pertama, peran aktif dan kreatif perlu diperlukan dalam rangka kita menanganin, terutama climate change atau isu sustainability ini dengan berkolaborasi semestinya antara privat, publik, dan korporasi dalam hal ini sangat dibutuhkan. Dan yang penting lagi, sebagai korporasi, kita harus mengetahui korporasi ini purpose-nya apa. Dan juga value creation-nya itu bagaimana. Karena itulah yang kita bisa nilai. Apakah memang korporasi tersebut memiliki concern yang besar nggak terhadap isu sustainability ini dan ke climate change. Dan bagaimana peran kita ini secara individu, tadi seperti Pak Yonan sudah sampaikan, bahwa environment sustainability itu dimulai dari social sustainability dan dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi itu mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan pada siang hari ini terhadap paparan yang sangat menarik dan menginspirasi kita semua dari Pak Yonan. Pak Yonan, sekali lagi banyak terima kasih atas waktu dan materi-materi yang sudah Bapak siapkan untuk kami semua, Pak Yonan, sehingga kami terinspirasi dan marilah kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan impian untuk mengamankan bumi kita bersama ini melalui standar-standar yang diharapkan yang dapat dikembangkan oleh profesi kita tercinta ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Mbak Monik sebagai MC. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Yonan. Terima kasih, Ibu Prof. Linda Watigani. Kami ucapkan terima kasih atas sharing session yang sangat menarik, sangat bermanfaat untuk kita semua. Akuntan siap untuk memimpin inisiatif pelaporan keberlanjutan untuk memitigasi perubahan iklim. Sustainability merupakan agenda penting untuk kita semua, demi bumi, demi masa depan, penerus bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah Change for Sustainability sharing session bersama Bapak Ignasius Jonan, tema webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi untuk Profesi Keuangan Expo. Kami mengajak Bapak dan Ibu serta seluruh peserta untuk mengunjungi dan mengeksplore website profesikeuanganexpo.id. Bapak dan Ibu dapat mengunjungi landing page Profesi Keuangan Expo dan klik kunjungi Expo untuk memasuki lobby Virtual Expo. Setelah Bapak Ibu melakukan registrasi dan login, Bapak Ibu dapat mengeksplore setiap fitur pada lobby atau juga dapat menggunakan fitur navigasi untuk memperoleh shortcut menuju booth Virtual Expo. Bisa kita lihat di sini ada shortcut untuk mengunjungi main stage, galeri, games, dan booth P2PK, juga booth asosiasi profesi. Pada kesempatan ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengunjungi booth IAI. Pada booth IAI, Bapak dan Ibu dapat mengeksplore informasi terkini terkait profesi akuntan berpraktik. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dapat melakukan konsultasi dengan mengklik tombol live chat maupun konsultasi online. Dalam kesempatan ini, IAI mengundang seluruh anggota utama aktif IAI untuk dapat hadir pada Kongres ke-14 Ikatan Akuntan Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 Desember 2022 di Balai Sidang JCC Jakarta. Demikianlah kunjungan virtual ke booth IAI. Jangan lupa untuk mengunjungi booth asosiasi yang lainnya. Sekali lagi, kami mengingatkan bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-certificate secara gratis, caranya dengan membuka website profesi keuanganexpo.id, lalu pilih main stage, kemudian di sebelah kanan layar Bapak dan Ibu terdapat pilihan menu e-certificate, lalu Bapak dan Ibu akan diminta untuk registrasi dan memasukkan kata kunci yang tepat. Kata kunci yang tepat untuk webinar ini adalah Comprehensive Corporate Reporting. Sekali lagi kami ulangi, kata kunci yang tepat adalah Comprehensive Corporate Reporting. Pengisian kata kunci dapat dilakukan sampai dengan pukul 23.59 WIB hari ini. Berakhir sudah webinar ketiga Profesi Keuangan Expo pada siang hari ini. Atas nama IAI dan Kementerian Keuangan, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah menyaksikan webinar ini hingga akhir. Bapak dan Ibu peserta webinar, rangkaian acara Puncak Profesi Keuangan Expo 2022 masih berlanjut. Esok hari, Rabu 12 Oktober, akan diselenggarakan webinar Profesi Ahli Kepabeanan, Aktuaris Publik, dan Penilai Publik. Jangan lupa untuk terus mengikuti rangkaian acara hingga puncaknya Profesi Keuangan Expo 2022. Atas nama Panitia yang bertugas, kami mohon maaf apabila ada kata-kata dan kesalahan selama memandu acara hari ini. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya Monika Nabilia undur diri, wabilahi taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan juga Ibu-Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yonan, Bu Linda, terima kasih. Terima kasih Pak Yonan. Terima kasih. Di antur masih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yonan, Pak Mo, Pak Bu Linda, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. di Sintip ya. Monggo-monggo Bapak. Oke. Bye. Sampai jumpa. Atas semuanya Bapak. Sami-sami sama-sama. Terima kasih, Pak Asi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.